Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Gadis berusia 9 tahun sambil mengendong adiknya, mengambil sisa sayuran di pasar. Ketika penjual melihatnya, mereka dimaki dan diusir. Penjual ikan yang melihat memberikan dua ikan pada gadis itu. Banyak anak-anak dari keluarga miskin harus memikul tanggung jawab lebih awal. Pada usia ketika mereka seharusnya bermaja pada orang tuanya, bermain dengan teman-teman mereka. Mereka malah menjadi tulang punggung seluruh keluarga. Rahma, seorang gadis berusia 9 tahun dan punya adik lelaki yang berusia 4 tahun. Ibunya sakit serius dan harus dirawat di rumah sakit. Selain merawat adiknya, Rahma juga harus menemukan cara agar dapat menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Rahma, meskipun masih berusia sangat belia, dia sudah dapat melakukan pekerjaan rumah. Setiap hari, dia tidak hanya mencuci dan memasak, tapi juga pergi ke sekolah sambil menjaga adiknya. Rahma selalu bangun pagi untuk membuat sarapan, membangunkan adiknya, memandikannya, dan membereskan rumah. Kemudian ia pergi ke sekolah dengan adiknya di punggungnya. Melihat situasinya, guru menyediakan ruang belakang kelas untuk adik laki-lakinya bermain. Ia juga memobilisasi siswa untuk membantu Rahma menyumbangkan perlengkapan sekolah. Meskipun adiknya masih kecil, dia tahu bahwa dia tidak boleh mengganggu kakaknya yang sedang belajar. Jadi dia selalu diam, menunggu kakaknya selesai sekolah. Karena kehidupannya sangat sulit, Rahma tumbuh menjadi anak yang rajin dan hemat. Dia juga bisa menjahit dan merombak pakaian lama menjadi pakaian kecil untuk adik laki-lakinya. Rahma yang baru berusia 9 tahun tampak seperti orang dewasa kecil yang mengurus semuanya. Dengan kemandirian Rahma, ayahnya menjadi tidak khawatir dan merawat istrinya dengan tenang. Namun biaya pengobatan istrinya yang mencapai puluhan ribu yuan, seperti gunung yang membuat sesak nafas. Rahma selalu menghibur ayahnya, mengatakan bahwa ibunya pasti akan sembuh. Dan mengingatkan ayahnya untuk selalu memiliki kepercayaan diri. Hari itu adalah hari ulang tahun ayahnya. Rahma melihat ayahnya yang bekerja keras, terlihat sangat tua dari usianya. Dia ingin membuatkan makanan lezat untuk ayahnya dan memberikan hadiah untuknya. Jadi, Rahma mengambil sebagian dari uang sakunya dari hasil membulung sampah dan membawa adiknya ke pasar sayur. Ada banyak jenis sayuran, buah-buahan dan makanan laut. Tapi ketika dia bertanya soal harganya, Rahma selalu menundukkan kepala. Dengan hanya beberapa yuan di sakunya, dia tidak bisa membuat hidangan lezat untuk ayahnya. Pada saat itu, Rahma melihat ada penjual sayur yang mengupas banyak sayuran. Dia membawa adik laki-lakinya dan dengan gembira mengambil sayuran di tanah. Namun penjual sayur melihatnya. Penjual itu dengan marah mendekatinya dan merebut sayuran yang dibawa adiknya dengan kasar memaki. Pengambis kecil, mengapa kamu mengambil sayuran ini? Aku ingin menyimpannya dan memberi makan kelinci. Jika kamu mengambilnya lagi, aku akan pukul kamu. Adik laki-lakinya ketakutan dan menangis. Rahma yang berjongkok di tanah juga ketakutan. Setelah terdiam sejenak, dia diam-diam menyeka air matanya dan membawa adiknya pergi. Kebetulan, seorang paman penjual ikan laut melihat kejadian itu. Ia tak tega melihat mereka berdua. Penjual ikan itu menghentikan mereka dan dengan Rahma bertanya. Anak-anak, di mana orang tuamu? Mengapa kalian berdua ada di sini? Rahma dengan malu-malu berkata, Ibu sakit dan ayah harus merawat ibu. Hari ini adalah ulang tahun ayah, saya ingin membuat makanan enak untuknya, tapi saya tidak punya uang. Penjual ikan menarik nafas, mengusap kepala mereka dan berkata, Anak baik, paman akan memberimu dua ikan. Masak makanan enak untuk ayahmu ya. Paman penjual ikan langsung mengambil dua ikan segar dari dalam tangki dan memberikan kepada Rahma. Namun Rahma tidak mau menerima. Tapi karena adiknya berteriak-teriak agar kakaknya menerimanya, dia memandang adiknya dan akhirnya mau menerima. Sebelum pulang, Rahma berbalik badan, mengucapkan terima kasih kepada paman, dan paman juga melambaikan tangannya. Ketika sampai di rumah, ayahnya sangat senang melihat Rahma membeli ikan. Ayah dan anak perempuannya duduk bersama untuk memotong ikan itu. Saat mereka akan memotong ikan, tiba-tiba ada suara gemerincing jatuh ke dalam baskom. Ketika ayahnya memeriksa, dia menemukan sebuah cincin. Dia melihat lebih dekat dan dengan gembira berkata, Anakku, di mana kamu membeli ikan itu? Lihat apa yang ada di dalam ikan ini. Ayo kita jual. Sekarang ibumu akan terselamatkan. Rahma menggelengkan kepalanya ketika mendengar apa yang dikatakan sang ayah. Dia menceritakan bahwa ikan itu pemerian dari paman penjual ikan. Ia berkata kepada ayahnya, Ayah, cincin ini pasti milik paman. Kita tidak boleh menjualnya dan harus mengembalikannya. Melihat putrinya yang begitu bijaksana, ayahnya tersenyum dan berkata, Anakku, kamu benar. Kamu tidak dapat memiliki sesuatu yang bukan milikmu. Pergilah dan kembalikan cincin ini. Ayah akan memasak ikannya. Rahma mengambil cincin itu dan berlari ke kios paman penjual ikan untuk mengembalikan cincin. Paman tersebut sangat senang dan berkata, Tidak heran, menantu perempuan saya tidak dapat menemukan cincin itu dan terus mencarinya kemana-mana. Ternyata cincin itu dimakan ikan. Anak baik, terima kasih ya. Rahma berkata, sama-sama paman. Ia kemudian memberitahu penjual ikan apa yang baru saja dikatakan ayahnya. Paman memandang Rahma dengan ekspresi serius dan berkata, Bawa aku ke rumahmu. Setelah tiba di rumah Rahma, penjual ikan melihat pemandangan yang sangat menyedihkan. Setelah mendengarkan kisahnya dari ayah Rahma, Mata paman berkaca-kaca. Ia berkata dengan rasa sedih, Ini adalah cincin kawin dari orang tua saya untuk istri saya dan menurun ke menantu perempuan saya. Bukan masalah harganya yang mahal atau murah. Namun, cincin ini sangat bermakna untuk kami. Karena kalian telah jujur dan mengembalikannya, Saya ingin memberi kalian 50 juta rupiah. Melihat Rahma dan ayahnya yang ingin menolak, Paman menjelaskan, Penjualan makanan laut saya cukup maju, Rahma jujur dan dapat dipercaya. Saya menyukainya. Bagaimana kalau Rahma membantu saya sepulang sekolah? Anggap saja uang 100 ribu yuan adalah gaji di muka. Setuju? Yang paling penting adalah membantu kalian keluar dari kebutuhan mendesak ini dan menyelamatkan nyawa ibu Rahma. Setelah mendengar kata-kata Paman, Rahma dan ayahnya meneteskan air mata, membungkuk dalam-dalam dan mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Paman. Pada saat itu, adik laki-laki Rahma berteriak, Aku akan mati kelaparan, aku ingin makan. Mendengar ini, mereka semua tertawa. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!